Hai assalamualaikum balik lagi di channel Bidan Isna obrolan kesehatan kita semua di video kali ini aku mau ngebahas masa pubertas pada laki-laki Nah untuk kamu para cowok simak video ini sampai habis ya jangan lupa untuk like comment dan subscribe terima kasih Oke langsung aja kita bahas jadi masa puber itu apa sih masa puber adalah masa transisi atau masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa masa puber biasanya sering juga dikenal dengan masa remaja masa ABG anak baru gede gitu ya tanda yang pertama kalau seorang laki-laki sudah mengalami masa pubertas adalah mengalami mimpi basah mimpi basah itu apa sih mimpi basah itu apabila seorang laki-laki remaja biasanya usia antara 9 hingga 14 tahun pagi-pagi kayak ngompol nih pasti kalian bingung tuh aku udah gede gitu kan ya Kok masih ngompol terus ngompolnya ini enggak kayak kencing tapi agak lengket-lengket kayak gitu malam harinya kok aku bermimpi agak aneh ya aku bermimpi berhubungan dengan seorang perempuan kayak gitu kan jika di pagi hari kamu mengalami ereksi pada alat kemaluan kalian kemudian kalian mengalami mimpi basah basah seperti ngompol di pagi hari tetapi ngompolnya bukan air kencing tetapi airnya putih-putih lengket-lengket kayak gitu ya berarti kalian sudah mengalami mimpi basah jadi selamat ya kalian bukan anak-anak lagi tetapi kalian sudah menjadi seorang remaja yang menuju ke masa dewasa mimpi basah atau dalam bahasa medisnya disebut juga dengan emission nocturnal itu adalah hal yang normal bagi seorang laki-laki ketika sudah mulai pubertas alat organ reproduksinya kalian bisa lihat di gambar ini nah di bagian ini ada yang namanya testis testis akan menghasilkan hormon testosteron untuk memproduksi sperma sehingga ketika terjadi peningkatan hormon testosteron inilah seorang laki-laki mengalami mimpi basah lalu tanda yang kedua yaitu perubahan fisik biasanya akan timbul bulu-bulu pada sekitaran dada ketiak kemudian sekitaran alat kemaluan kemudian bertambahnya ukuran pada alat kemaluan laki-laki ini biasanya akan bertambah besar dan bertambah panjang perubahan fisik selanjutnya yaitu dadanya membidang kemudian masa otot kalian bertambah kayak gitu ya perubahan selanjutnya yaitu perubahan pada suara suara biasanya suara kalian akan lebih berat yang tadinya suaranya cempreng mungkin ketika anak-anak tetapi ketika kalian sudah mengalami masa puber atau sudah berada pada masa remaja suara kalian akan cenderung lebih berat lagi lebih ngebas kayak gitu nah selanjutnya adalah perubahan mood bagi kalian para cowok-cowok remaja yang menonton video ini biasanya ketika masa remaja itu kalian akan tertarik pada lawan jenis misalkan di kelas kalian ada seorang yang cantik itu pasti kalian akan tertarik padanya kayak gitu eh kalian nengok cewek cantik tuh rasanya deg-degan kayak gitu ya terus kalau nengok cewek cantik tuh pengen kenalan kayak gitu kan nah ketertarikan ini normal karena kalian sudah berada pada masa remaja lalu apa yang harus dilakukan kalau kalian udah ngalamin masa puber ini yang pertama kalian harus rajin untuk membersihkan diri baik itu fisik kemudian alat kemaluan mulai belajar cara membersihkan diri misalkan cara membersihkan janggut kemudian cara membersihkan alat kemaluan kayak gitu ya jadi jangan sembarangan lagi kalau dulu waktu anak-anak masih bisa kencing sembarangan kalau kalian sudah masa remaja jangan lagi kencing sembarangan terus harus dibasu dan dibilas agar tidak ada kuman-kuman yang nempel di alat kemaluan nanti bisa menyebabkan gatal iritasi dan lain sebagainya ketika kalian sudah mengalami masa puber cowok-cowok nih kalian pasti akan ngerasain tertarik pada seorang cewek tetapi kalian jangan sampai salah jalan artinya ketika kalian tertarik dengan seseorang kalian suka dengan seorang cewek itu normal tetapi jangan sampai melakukan hubungan seksual peranikah karena itu bisa berbahaya baik itu pada si wanitanya ataupun bagi kalian sendiri mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya jangan lupa untuk like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati